Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli dan soliha semuanya Mudah-mudahan semua soli dan soliha selalu sehat dan semangat belajar di rumahnya Amin, takbir, Allahu Akbar Baiklah soli dan soliha, sebelum kita mulai belajar Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Jangan lupa untuk mengangkat kedua tangan kita sebagai sikap berdoa ya nak Berdoa mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Baiklah soli dan soliha, sekarang kita akan merojaah Surat Al-Qadr ayat 4 dan ayat 5 Bismillahirrohmanirrohim Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Fiha biizni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matla'il fajr Baiklah soli dan soliha, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar surat baru Yaitu surat Al-Bayyinah Yang artinya adalah pebuktian Surat Al-Bayyinah ini semuanya ada 8 ayat Sebab unzul atau sebab diturunkannya surat Al-Bayyinah ini Yaitu ketika orang-orang kafir mengingkali janji mereka dengan tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka yaitu menyembah berhala Maka Allah menurunkan surat Al-Bayyinah untuk membuktikan kepada mereka orang-orang kafir bahwa Islamlah agama yang paling benar Baiklah soli dan soliha, langsung saja kita akan belajar ayat 1 sampai ayat 3 pada surat Al-Bayyinah Sekarang kita mulai dari tahsin ya soliha Karena kita wakof atau berhenti pada kata kitab Maka kitab dibaca menjadi kol-kolah kitab Diperhatikan tanda titik biru ya nak Ini artinya dibaca matto bi'i atau panjang dua harokat Kemudian yang bergaris bawah merah bacanya sedikit ditahan tidak terburu-buru Lam yakun illazine kafaru min ahli alkitab Walmuşrikina munfakina hatta taatiya humul bayyinah Tanda garis bawah merah ini berarti cara membacanya ditekan dan tidak terburu-buru ya nak Tanda titik biru berarti dipanjangkan dua harokat Garis bawah berarti dipanjang Garis bawah berwarna merah dibaca lebih panjang Sekarang kita baca bersama-sama sekaligus ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Lam yakun illazine kafaru min ahli alkitab Walmuşrikina munfakina hatta taatiya humul bayyinah Rasulun min allahiyat lu sukhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah Sadaqallahul azim Baiklah soli dan soliha Demikian tadi adalah pembelajaran tahsin dan tahfiz kita untuk hari ini Mari sama-sama kita hilih pembelajaran kita dengan mengucapkan lafat hafdalah Alhamdulillah hirotil alamin Untuk soli dan soliha semuanya Jangan lupa salat lima waktu Tahjin muliaan dan membantu kedua orang tua Dan yang paling penting Jaga kesehatan ya soli dan soliha Ibu-ibu nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh